Intro Kita bersatu dalam doa Ya Allah Tuhan kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga Kami bersyukur Tuhan Buat pagi hari yang Tuhan izinkan untuk kami Bangun dari tempat tidur kami Terima kasih buat segala berkatmu Dan kami ingin mendengarkan firmanmu Bukakan hati dan pikiran kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Shalom selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih Mari kita dengarkan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini Tertulis dalam kitab Jeremia pasal 30 ayat 17 Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu Aku akan mengobati luka-lukamu Demikianlah firman Tuhan Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan Yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya Demikian pembacaan firman Tuhan Saudara yang terkasih Hidup di dalam pembuangan adalah hidup di dalam tekanan Yang pasti orang yang terbuang itu Tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan Baik secara fisik maupun mental Orang yang hidup di dalam pembuangan Pasti akan terganggu Demikian keadaan bangsa Israel Umat pilihan Allah yang jatuh ke dalam pembuangan babel Bangsa itu jatuh ke dalam pembuangan babel Itu karena pelanggaran yang mereka lakukan terhadap Tuhan Tetapi di dalam situasi itu Allah tetap menyatakan kasihnya kepada bangsa atau umat pilihannya Melalui Nabi Jeremia Allah bernubuat Bahwa Allah yang akan hadir untuk memilihkan dan menyembuhkan bangsa itu Keadaan bangsa itu yang sangat menyakitkan Menyulitkan Bahkan membawa penderitaan bagi mereka Tidaklah menjadi alasan Untuk meninggalkan Tuhan Meskipun memang menjadi suatu pertanyaan bagi bangsa itu Apakah Allah masih menyertai mereka Apakah Allah masih setia memberikan berkatnya Dan mendengarkan setiap geluh kesan mereka Melalui firman Tuhan pada hari ini Kita dapat menyatakan Bahwasannya sumber daripada kesembuhan itu Hanyalah Allah Allah mampu memulihkan setiap keadaan Keadaan sakit Tuhan bisa pulihkan menjadi sehat Keadaan yang sulit sekalipun Tuhan pasti bisa memulihkan Menjadi lebih baik lagi Karena itu saudara yang terkasih Di dalam kehidupan kita pada saat ini Mungkin kita banyak Menghadapi berbagai situasi yang sulit Bahkan banyak yang sakit secara fisik Yang tidak mendapatkan kesembuhan hingga pada saat ini Yang banyak pada saat ini juga Dari antara kita Yang sakit secara ekonomi Tidak mendapatkan kebebasan Atau banyak yang mendapatkan tekanan Meskipun untuk esok hari Kita akan merayakan Hari kemerdekaan Republik Indonesia Kita sudah merdeka dari penjajahan Kita tidak terbuang lagi Tetapi masih banyak orang saat ini Yang mengatakan bahwa hidupnya itu Seperti masih dalam penjajahan Karena banyak tekanan-tekanan Dan ketidakbebasan yang dia alami Saudara yang terkasih Apapun yang kita rasakan saat ini Bahkan ketika kita mengatakan Aku tertekan Aku tidak mendapatkan kebebasan Aku tertindas Aku sakit Dan bahkan ekonomiku sulit Tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya Semua keluh kesah kita Mari kita sampaikan kepada Tuhan Orang bisa menganggap kita rendah Orang bisa menganggap kita Sebagai orang yang tidak ada gunanya Karena keadaan yang kita hadapi saat ini Tetapi apa yang tidak mungkin Bagi manusia Itu mungkin bagi Tuhan Dia akan hadir memulihkan kita Dan kita akan merasakan Bahwa kasih Tuhan Tetap hadir menyertai kehidupan kita Pribadi lepas pribadi Apapun lukamu saat ini Apapun penderitaanmu saat ini Apapun yang kamu pikirkan saat ini Apapun yang membuat kamu tertindas Tertekan saat ini Mari datanglah kepada Tuhan Maka dia mengatakan Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu Kesembuhan akan Tuhan berikan kepada kita Luka-luka yang kita rasakan saat ini Tuhan juga akan mengobatinya Sebab dia adalah sumber kesembuhan Dan dia akan memulihkan setiap keadaan Amin kita berdoa Terima kasih ya Tuhan buat firmanmu Di pagi hari ini Yang menyatakan kepada kami bahwasannya Allah adalah sumber daripada kesembuhan Dan Tuhan akan selalu memulihkan setiap keadaan kami Bapak apapun keadaan kami Keadaan jemaatmu saat ini Kerana Tuhan mendengarkan setiap gelukesan mereka Dan berikan kebulihan kepada mereka Kesembuhan kepada orang yang sakit Karena hanya Tuhan yang kami andalkan Di dalam kehidupan kami Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas kami Dalam satu hari ini Agar apa yang kami lakukan Menjadi kemuliaan bagi namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton